Untuk menyebut perhelatan World Superbike yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan, pihak Angkasa Pura 1 mulai menyiapkan berbagai upaya untuk memperlancar lalu lintas penonton yang melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Sebagai salah satu pintu gerbang dari dan ke Pulau Lombok, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid turut mempersiapkan diri guna menyebut berbagai event internasional yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Jelang pelaksana World Superbike dan IATC yang akan dilaksanakan dalam hitungan hari, pihak Bandara mulai melakukan persiapan dengan menambah landasan. Seperti yang disampaikan oleh General Manager PT Angkasa Pura 1, Nugro Hojhati, saat ditemui dalam kegiatan simulasi pengamanan di ex-Bandara Selaparang. Ia menyampaikan bahwa landasan tambahan tersebut merupakan landasan yang sebelumnya tidak aktif namun kembali diaktifkan sejak adanya event di sirkuit Mandalika. Selain itu, ia menyebut bahwa pihaknya akan menambahkan frekuensi penerbangan agar memudahkan lalu-lalang penonton USBK nantinya. Ia juga memastikan bahwa telah mempersiapkan beberapa hal dari jauh-jauh hari. Mulai dari logistik, pembagian jalur menjadi jalur kargo dan penumpang, hingga penerapan protokol kesehatan. Kesiapan, ya insya Allah kita juga sudah siapin termasuk untuk yang prokes, jalur penumpang, jalur bagasi, jalur kargo sudah siap. Ada tambahan landasan nggak? Baik, sudah ditambah, landasan sudah ditambah. Sudah dipakai landing kemarin, Boeing 777-nya. Terus lepron juga sudah ditambah. Jadi daya tanggung pesawat bisa landai. Tinggal sekarang dari spektakor atau penontonnya di mana, kita juga masih tunggu ada kemungkinannya berapa tiket USBK yang terjual sekarang. Ditambahkannya bahwa hingga saat ini lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid masih landai. Di mana tercatat jumlah penumpang rata-rata 3.300 per hari. Masih sama seperti bulan Oktober lalu. Halo Anjani, Lombok TV Mataram.